Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu siap siap bagi KPM PKH dan BPNT program pemberdayaan dari Kemensos ini akan segera diluncurkan oleh Kemensos siap siap bagi 2500 KPM PKH dan BPNT golongan ini dan wilayah ini bisa jadi uang pencairan PKH tahap 3 2022 besok di bulan Juli itu merupakan uang PKH terakhir bagi KPM tersebut karena tidak akan diberi bantuan PKH dan BPNT lagi akan tetapi akan tetapi KPM akan mendapatkan modal usaha dan peralatan usaha seperti etalase jualan meja, kompor, dan sebagainya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan sehingga 2022 KPM PKH dan BPNT yang masih muda-muda yang mungkin berusia yang mungkin berusia 20 tahunan atau 30 tahunan dan yang masih produktif ini akan diberhentikan dari penerima bantuan PKH dan juga bantuan BPNT nah ada kabar terbaru hari ini seperti dilansir dari harian pikiran rakyat yaitu sebuah media nasional yang terpercaya ini diberitakan pihak Kementerian Sosial atau Kemensos akan meluncurkan program pemberdayaan yang diperuntukkan bagi sebanyak 2.500 keluarga penerima manfaat ataupun KPM untuk bantuan sosial program keluarga harapan atau Bansos PKH nah Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma hari ini atau Ibu Risma mengatakan bahwa program pemberdayaan tersebut ini akan menggaet Bank Indonesia pada tataran teknisnya saya berharap mereka tidak lagi menerima bantuan PKH karena sekali lagi jika menerima bantuan itu hanya sebesar 200.000 rupiah kata Ibu Risma tetapi kalau mereka berusaha kapasitas mereka akan jauh lebih besar kata Ibu Risma nah lebih lanjut menurut Ibu Risma program pemberdayaan tersebut ini akan ditujukan untuk KPM PKH dengan jumlah sekitar 2.500 penerima manfaat atau KPM untuk wilayah Malang, Jawa Timur nah sebagai informasi program pemberdayaan kewirausahaan tersebut menurut Ibu Risma ini ditujukan bagi masyarakat Malang dengan harapan agar dapat memperkuat KPM Bansos PKH di kota tersebut Ibu Risma juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya legislatif atau Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat dengan harapan terwujudnya kemandirian finansial dan peningkatan kesejahteraan tidak hanya itu mantan wali kota Surabaya Ibu Risma ini juga menerangkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan peralatan untuk memulai usaha nantinya lantas Menteri Sosial Ibu Risma mengajak pemerintah daerah agar sama-sama memberikan dukungan pada program pemberdayaan atau kewirausahaan tersebut nah terkait dengan peluncuran program pemberdayaan usaha atau kewirausahaan itu sendiri pemerintah akan melakukannya secara hibrid atau campuran dengan menghadirkan sebanyak 500 penerima manfaat yang lainnya nah jadi itulah program pemberdayaan ini akan segera dimulai pada bulan Juli besok bagi KPM PKH di wilayah Malang, Jawa Timur ini ada sebanyak 2.500 KPM PKH di wilayah tersebut yang akan diberikan modal usaha dan peralatan usaha seperti meja, kompor etalase dan gerobak aluminium dan sebagainya tentunya ini digunakan untuk berjualan ya seperti berjualan makanan nasi atau gorengan dan sebagainya jadi siap-siap bagi para KPM PKH atau BPNT di daerah tersebut ini mungkin pada bulan Juli besok dimana pada bulan Juli 2022 ini merupakan jadwal pencairan PKH tahap 3 2022 dan itu bisa jadi merupakan uang PKH yang terakhir kali diterima KPM tersebut pada tahun 2022 ini karena untuk seterusnya sudah tidak diberikan bantuan PKH lagi akan tetapi akan diberikan modal usaha dan peralatan usaha dan juga pelatihan kewirausahaan jadi ini bisa saja uang PKH tahap 3 besok ini merupakan uang bantuan PKH yang terakhir untuk KPM tersebut nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati